Kita semua adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Dan karena berkatnya saya dan Bapak Ibu Saudara ada sebagaimana kita ada saat ini. Amin. Sebagai orang yang diberkati, biarlah kita siap untuk menjadi berkat dalam setiap kebersamaan, pribadi maupun dimanapun Tuhan taruh kita dalam karya. Pada kenyataannya Saudara Bapak Ibu, kita melihat atau bahkan memperhatikan diri kita, perilaku kita, mudahnya terjadi sikap merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Itu gak usah kursus, gak usah belajar, tapi itu seolah menjadi sesuatu yang baru, yang langsung kita bisa lakukan dan kita ahli di situ. Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain itu bukan karena kita lebih dari dia, tetapi seringkali kita justru melihat pada kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, dan kita buat orang itu gak nyaman dengan kata-kata kita, dengan sikap kita atas kekurangan dan kesalahannya. Saya pernah waktu SMP bersama teman saya naik angkot. Kami berdua di angkot itu, masih SMP kelas 1, duduk. Di depan kami ada ibu-ibu yang pulang dari pasar. Dengan sangat terang dan tegas diucapkan kami dengar, dia bilang, anak SMP sekarang kecil-kecil ya, kamu ini SMP kecil, kurus, pendek. Gak tahu teman saya responnya, tapi saya langsung, kayaknya ibu ini gak pernah kuliah, gimana memperlakukan orang lain kali ya, belajar etika. Tapi kalimat itu yang mungkin keluar begitu saja, membuat saya, entah kenapa kemudian, saya mempersoalkan tentang fisik. Oh saya gak pantas ya, kecil, kurus, pendek, sekolah SMP. Ibu itu udah turun, entah kemana. Tapi ucapan itu memekas. Selain saya mengalami seorang yang meremehkan, secara fisik, tapi saya harus mengelola pikiran saya tentang diri saya sebagai yang, oh iya ya, saya ini punya kekurangan dan jelek dan gak bagus ketimbang yang lain ya. Kecil, pendek, kurus, kok udah SMP. Apa yang saya alami, saya bisa kaitkan dengan pergumulan kita dalam kehidupan, kebersamaan. Ada banyak orang yang juga mengalami perlakuan itu, diremehkan atau direndahkan, dan ada banyak orang juga yang entah sadar atau tidak, orang lain tidak tahu, dia pun merendahkan dirinya sendiri, meremehkan dirinya sendiri, sehingga dia pesimis, dan tidak bisa optimis, dalam sebuah kegiatan yang baik. Kalau kita lihat pada bacaan ini, Yesaya 58, Bapak Ibu Saudara, ternyata itu pun dialami, dalam satu level tertentu, orang yang punya harta, punya kekuasaan, punya jabatan, usaha, ternyata memang, sikapnya arogan, merendahkan bawahannya, pada ayat yang ketiga, kamu mendesak, desak semua buruhmu, ayat yang keempat, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena, memperlakukan bawahannya, orang yang mungkin dipandang, tidak berharga dalam kehidupannya, tapi tidak begitu juga, harus merendahkan, bahkan menciderai, padahal saat itu, sedang berpuasa, sebagai orang beragama, kadang kita gemes, kita mau teriak, kalau melihat, ada banyak, perendahan-perendahan, terhadap sesama, apalagi kalau, itu terjadi sama kita, keluarga kita, tapi, saat itu mungkin, kita tidak bisa membalas, kita gerak, kita kesal, kita kecewa, kok seperti ini ya, kehidupan sosial, kebersamaan, padahal orang-orang yang melakukan itu, orang-orang beragama, bahkan di saat-saat, menjalankan ritual agama, seperti berpuasa, ada juga orang yang beragama, dalam kondisi itu, berpuasa, justru dengan bangga, merendahkan, merusak, menghancurkan, orang-orang yang baginya, mengganggu puasanya, tidak memikirkan, kerugian yang dilakukan, diakibatkannya, bahkan, bahkan, bapak ibu saudara, kalau lebih lanjut, dalam kitab, biasa disebutkan, mereka berpuasa, tapi juga, mereka, menutup diri, dengan orang-orang, yang membutuhkan, bantuan, seperti ayat 7, memecah-mecah rotimu, bagi orang yang lapar, tidak dilakukan, itu menganggap bahwa, oh itu masalahmu, tidak punya makanan, kamu kelaparan, aku tidak kelaparan, aku kenyang, aku punya logistik yang cukup, maka berarti, orang yang senang, merendahkan sesama, adalah orang yang, membiarkan dirinya, tinggi hati, atau sombong, jadi kalau dia melihat, orang yang susah, dia kayaknya tidak suka, belum saja, dia mengalami kesusahan, dan butuh bantuan orang, dan bagaimana rasanya, ketika dalam posisi itu, orang meremehkan dia, Yesus, beritahu kita, dalam kitab lukas pasal 6, Bapak Ibu Saudara, ayat 31, dan sebagaimana, kamu kehendaki, supaya orang perbuat, kepadamu, perbuatlah juga demikian, tidak ada orang, mau direndarkan, termasuk saya, tidak ada orang, mau diremehkan, tidak ada orang, mau dihina-hina, atau di fitnah, atau di omongin yang buruk, ya kalau gitu, jangan lakukan itu, kepada orang lain, apalagi dalam keluarga, Bati, kakak sama adik, buka aib, ke orang lain, saudara, sepupu, dan lain sebagainya, bahkan orang tua kita pun, kita jeleki, di depan tetangga kita, misalkan, tanpa sadar, kita memang, tidak suka, diperlakukan, yang tidak pantas, tapi kita justru, membiarkan diri kita, memperlakukan hal itu, kepada orang lain, tanpa merasa bersalah, di gereja, ada enggak, ada enggak ya, Bapak Ibu Penatua, maksudnya, di Cimahi, ada enggak, jangan kasih tahu, dalam hati aja jawabnya, ada enggak, bagaimana suasana, kebersamaan, Jema Cimahi, saat-saat ini, perjalanan usia, GKP Cimahi, bagaimana, kebersamaan di antara, keluarga demi keluarga, kategorial demi kategorial, bahkan di antara, pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana sikapnya, melihat teman, sekerjanya seperti apa, dan memandang dirinya pun, bagaimana, penyakit merendahkan diri itu pun, bisa hingga pada, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan orang-orang Kristen, tak terkecuali, Jema Cimahi, akibatnya, ada banyak orang yang, enggak mau terima kenyataan, apatis, terhadap setiap kegiatan, bodoh amat, enggak suka melihat itu, maka dia melarikan diri, dari sebuah komunitasnya, ada orang yang mungkin, akhirnya, tidak lagi optimis, kalau diminta untuk, menjadi pelayan, dalam sebuah gereja, atau menjadi sebuah anggota jemaat, seorang anggota jemaat, yang aktif, dalam kegiatannya, yang penting formalitas, saya sudah kasih persembahan, selesai, saya datang kebaktian pulang, selesai, saya suruh doa, doa, dan lain sebagainya, kenapa? itu berarti, tidak semua orang bangga, menikmati persekutuan, di sebuah jemaat, di mana dia ada, karena enggak merasakan apa-apa, ini kan duduk bareng nih, bersama-sama, ya Bapak Ibu ngeliatin ke saya semua, dengar kotba, renungan disampaikan, indah-indah, tapi kalau sudah selesai, dari tempat ini pulang, semuanya tidak lagi, mau bersama-sama, dalam satu arah keindahan, dalam sikap, pikiran, dan perkataan, ketika, kepentingannya terganggu, ketika harga dirinya, direndahkan, ketika diremehkan, maka muncullah diri, yang kadang kita mau bilang, menyeramkan, takut, Anda menjadi serigala, bagi orang lain, kata Thomas Hobbes, seorang filsuk, homo, homini, lupus, manusia menjadi serigala, bagi manusia yang lain, mana ada serigala, menghormati domba, ya domba, ya ada jadi takut-takutin, diterkam, makan, mati, Yesus sampai bilang, hati-hati, ada serigala, berbulu, domba, nah, jangan melihat pasangannya, ah, mirip, pantesan, serigala berbulu domba, itu memang, yang orang lihat, dombanya, tapi hatinya serigala, yang kalau kata Hegel adalah, manusia itu cenderung, menghabiskan orang lain, menghancurkan orang lain, melukai orang lain, dan tanpa merasa bersalah, mana ada serigala, lembek seperti domba, yang ada ganas, tapi kalau kita serumili, mau jadi hati domba, atau serigala, ya, kayaknya lebih keren, serigala, ditakutin, disegani, gak ada orang yang bisa macam-macam, sama kita, ngahum terus kita, orang pada kabur, tapi, ketahuilah justru, bagi kita yang mungkin pesimis, apatis, akan realitas sekitar kita, tetangga kita, bahkan jemaat, dimana kita ada, Yesus katakan, aku, mengutus kamu, seperti domba, di tengah-tengah apa? hah, serigala, pak, non, om, bung, bukan, domba, di tengah-tengah, burung perkutut, kucing, dogi yang imut, bukan kudanil, bukan kelinci, serigala, lah, kalau kita sebagai domba, ditaruh di tengah-tengah serigala, kawanan serigala, lalu, apa yang anda bisa harapkan, dari sekor serigala, ramah kepada anda, jaga perasaan anda, ya, apa yang mau kita harapkan, pada sekor serigala, mengerti anda, baik hati selalu kepada anda, maka, saat ini kita mau belajar, merenungkan, posisi kita di dunia, di tengah-tengah serigala, adalah dengan ilustrasi itu, berarti, jangan banyak berharap, dari, seekor serigala, dan jangan pernah berubah, anda yang domba, aku mau menjadi, serigala, ya, kalau masih, gaya-gaya serigala, mungkin adalah ya, tapi jangan mengubah, jati diri anda, sebagai serigala, kenapa, karena, Yesus taruh kita, posisikan kita, sebut diri kita, menilai diri kita, adalah, seekor domba, seperti dirinya, seekor domba, yang dibawa ke pembantaian, tanpa bersuara, tanpa berteriak, mati, disalib, dia gak menggigit, orang yang membawanya, dia gak menggigit, orang yang menyalibnya, yang ada, dia berdoa, jadi, kalau sekarang, Bapak Ibu, maaf nih ya, kesal dengan lingkungan, kesal dengan teman-teman, bahkan sahabat, atau mungkin, sekitar, anda, yang dekat dengan anda, karena perilakunya, tenang, tenang, jangan cepat ambil kesimpulan, seolah, hidup anda sudah, tidak berguna, atau, habis, karena perilaku mereka, yang gak anda sukai, biarkan saja, lu kenapa, itu kan memang, kerjanya serigala, sadar kenyataan aja, sadar kenyataan aja, segimana baiknya anda, anda gak bisa paksa orang, nguji-muji anda, dan menghargai, kebaikan anda, yang ada, sudah segitu baik, dan berkorbannya, tetap aja, ada celak anda, sebagai orang, yang buruk di matanya, terus anda mau ngamuk-ngamuk, yaudah kalau gini, saya gak mau lanjutkan tugas saya, yaudahlah, yaudah, ributkan, Tuhan cuman, diem aja ngeliat, oh gitu, eh, kamu tuh domba, artinya, artinya apa, domba sejati, anak domba Allah, punya sikap, punya perilaku, punya peladan, lihatlah domba itu, untuk menjadi bagian diri kita, sebagai domba, saya gak untuk meremehkan, atau mungkin mengabaikan, menganggap muda, orang yang mungkin, sangat sulit, menyesuaikan diri, dengan realitanya, itu pergumulan tersendiri, itu secara psikologi, bisa dijelaskan, dan bisa ditangani, tetapi, tetapi hari ini, buka mata kita, belajarlah, cinta, seketika bisa berganti, benci, betul apa betul, saat ini, dia bilang, I love you, berikutnya, dia bilang, I hate you, waktu dia bilang, I love you, berbunga-bunga, mawar, waktu dia bilang, I hate you, bunganya, bunga kuburan, gelap, ngeri, terus anda mau nyalain siapa, betul dalam bacaan kita, memang Tuhan gak suka, atas sikap orang-orang, yang seperti itu, yang adalah orang beragama, umat Allah, dalam praktik kehidupan, hari-harinya, Allah gak suka, anda orang beragama, kelakuan yang gak seperti, ajaran yang anda terima, dalam ayat pertama, ayat kedua, Allah tahu itu, Allah tahu itu, dan mungkin juga, kalau orang bertanya, sampai kapan dia Tuhan, seperti itu, gak tahu, kenapa, karena orang, kalau sudah punya kepentingan sendiri, punya, apa, obsesi sendiri, ambisi tertentu, dia akan menghalalkan, segala cara, betul gak, terus anda datang, bertobat bu, bertobat pak, non bertobat, apaan, hidup-hidup gua, kat orang Jakarta, urusan-urusan gua, kenapa kamu yang rese, ributkan kita sama orang itu, kalau serigala, anda tenang-tenangkan, anda sebagai domba, anda akan diterkam, niat baik, jadi kebablasan, buat anda, anda hancur, disini realita, realita kenyataan, yang, nabi saya, buka dalam kehidupan, untuk kita renungkan saat ini, bahwa memang, bahwa memang, ada banyak orang yang dalam kehidupan, yang membedakan, dikotomi, antara kehidupan orang beragama, dalam satu ruang ritual, ibadah, gereja, bayi suci, dengan kehidupan kesehariannya, berbeda, gereja, urusan di gereja, kalau di rumah, di pekerjaan, di usaha, di tetangga, urusan saya, tangan saya, otak saya, emosi saya, gak ada urusan sama Tuhan, betul apa betul, saya ngosong-ngosong, kalau khutbah kayak begini nih, bukan segeng semangatnya, ya, tapi saya sadar, ini ngomongin diri kita, ya bu ya, bukan ngomongin orang lain, diri kita, selain apa, selain orang memang juga punya masalah, kita pun punya masalah dengan itu, dan kita kadang gak bisa mengatasinya, ya, ya, disini bapak ibu saudara, dikotomi yang salah, betul dikotomi terang, gelap gak bisa bersatu, betul, tapi jangan dikotomikan diri anda, dalam keseharian hidup anda, ketika anda datang sama Tuhan beribadah, dan ketika pulang ibadah, satu kesatuan kehidupan anda, yang harus menghadirkan, maunya Tuhan, hari minggu, jadi malekat, jadi domba lah ya, Senin sampai Sabtu, jadi serigala, akhirnya diganti, anda serigala, berbulut, domba, kalau itu kita abaikan, artinya kita biarkan saja, dikotomi itu, maka pada akhirnya, apa yang bisa diharapkan, dalam kehidupan kita, sebagai sebuah gereja, atas dunia, kalau kita sama dengan dunia, ingat Tuhan bilang, kalau garam ini, tidak lagi asin, bung, diapain garam itu, diinjak, injak dulu nih, direndahkan, terus dibuang, ditolak, segitunya Tuhan mengilustrasikan, hidup kita, kalau engkau, garam, tidak lagi asin, diapakan, ya diinjak, dan dibuang, dan lalu siapa yang mau berharap sama, rasa asin pada garam itu, kalau garam tidak lagi asin, gula, gulatnya manis, kopi, kopi, terpahit, ya garam, ini tantangan buat kita, sekaligus pergumulan refleksi hidup kita, kalau seorang ibu, sudah menyerah terhadap kehidupan keluarganya, anak mau berharap sama siapa, bapak, sudah meninggal sih bapak, ya ibunya lah, tapi anaknya bader, ya terus, anaknya mau dibuat resign, dalam kehidupan ini, dipecat dalam kehidupan keluarga, setidak sukanya, atas sikap perilaku, anak misalkan, untuk orang tua, gimana pun juga, ada punya alasan, untuk mematikan diri seorang ibu, yang diharapkan anak, tetap saja, jangan stop, kasih seorang ibu, karena anak itu, membutuhkan, bahkan sekaligus, di saat dia, tidak suka sama ibunya, ini contoh dalam sebuah keluarga batik, kadang kita berpikir, ah udahlah aku mau cuek saja, aku mau apatis saja, gak peduli akan sekitarku, di rumahku, di keluarga ku, atau di gereja, kalau semua orang berpikir begitu, lalu, siapa yang bisa diharapkan, untuk menghadirkan kehidupan, yang lebih baik dalam persekutuannya, kan kalau orang pacarannya, non, gak suka putus, selesai kan, selesai, rumah tangga, nikah gitu, suami istri, gak suka, gak cocok, cerek, cerek, bisa-bisa cerek, ada pengadilan, gitu ya, orang yang gak suka hidup lagi, bisa mati, berdua diri, bisa, bisa, tapi apakah itu yang Tuhan minta, untuk diri kita saat ini, saya gak tahu masalah Bapak Ibu, saya gak tahu pergumulan semua kita, tapi Tuhan tahu, dia tahu untuk apa, Anda dan saya, masih disini, gak usah ngomong soal, iya tapi kan Tuhan saya, kecewa, shhh, tapi Tuhan, aduh gimana ya, ah, shhh, saya aja kita merenung, lihat usia kita Bapak Ibu, saya gak mau ngotbahin ya, Bapak Ibu mungkin lebih hebat dari saya, cuman ngomong aja refleksi, usia kita bertambah, mau sampai kapan kita gak tahu, tapi kalau Tuhan katakan, sampai hari ini, aku masih mau meminta engkau, menghadirkan ajaranku, menghadirkan yang kau terima dari aku, menghadirkan perintahku, kenapa kita harus mengatakan, stop, hidupku gak berharga, dan tidak berarti lagi, kalau orang berjuang itu, ada saat dimana dia lemah, dia merasa keteter, gak sanggup, itu wajar, karena itu berjuang, maka, dia membutuhkan kekuatan, dan hari ini, firman Allah pun ingatkan kita, memang ada banyak orang yang mendikotomi hidupnya, tapi untuk kita, hari ini Tuhan minta, jangan, kembali hadirkan diri kita, tanpa membedakan, ruang, di mana kita berada, di gereja, kita hadirkan, menyembah, memuji Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, membuka kasih kita, begitu pun, sepulang dari ibadah, perlihatkan itu, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, pada akhirnya, kita mengatakan, lakukanlah segala sesuatu, seperti untuk, Tuhan, oh, pada akhirnya, betul, betul, kalau kita beragama, kita beribadah kepada Allah, ikatan yang kuat adalah, relasi kita hanya dengan Tuhan, yang memancarkan, perilaku, yang mensejahterakan, menyehatkan, menyinarkan, kasih Tuhan, dalam kebersamaan kita, amin, itu, tetap mengalir dalam ikatan, apa yang Tuhan berikan sama kita, berkat, kita diberkati, menjadi berkat, buat orang lain, pun tanpa pendeta, kalau orang itu, eh, gimana ya, kayaknya gak pantas, dia mendapat kebaikan saya, atau berkat saya, karena saya gak suka dengan, kata-kata sikapnya, shhh, jangan pilih-pilih, menjadi berkat, kepada siapa Anda dihadirkan, Tuhan tidak pernah membuat, matahari hanya buat, orang yang baik, dia berikan matahari cahayanya, buat orang yang tidak baik, jangan katakan, kematian Tuhan disalib, keselamatan, hanya untuk orang-orang yang merasa beriman, tapi orang yang berdosa, pemungu cukai, orang-orang yang terasing, orang-orang yang termarginal, yang jauh dari jangkauan sesamanya, Tuhan katakan, mereka aku kejar, kalau kita merasa, senang, Tuhan jangkau kita, Tuhan aku intai berdosa, tetangga gak tahu dosaku, keluarga gak tahu dosaku, tapi kau tahu dosaku Tuhan, aku gak layak Tuhan, ampuni aku Tuhan, kalaupun aku dihukum, hukum aku Tuhan, Tuhan bilang apa, main hukum-hukum aja, aku suka sama kamu, aku mau gunakan engkau, menjadi saksiku, aku ampuni engkau, teruskan berkatku, karena engkau layak di mataku, amin, itu kan kita, di mata Tuhan yang gak layak dilayakan, nah sekarang, kita pilih-pilih orang yang layak, tidak layak, untuk kita tunjukkan kebaikan kita, kan aneh, udah gak, itu di Alkitab, ada orang yang berhutang, begitu besar kepada seorang Tuhan, diapuskan, pulang, ketemu orang lain yang hutang lebih kecil, marah-marah, maka dibawa ke pengadilan, Tuhannya dengar, lah, baru diampunin utangnya yang besar itu, eh sudah menghukum orang yang hutangnya kecil, akhirnya ditarik lagi, kamu tetap harus bayar, kalau gak di penjara, jangan, Bapak Ibu, jangan, tetap ada kesatuan, yang kita dapat dari Tuhan, teruskan, walaupun orang itu gak mau terima, gak apa-apa, sama seperti Ibu, saya suka jengkol, semur jengkol, lalu Ibu datang ke saya, Pak Pendeta, semur jengkol, saya bilang, gak mau, Anda pulang kesalah, Pak Pendeta, payah, dikasih semur jengkol, gak mau, ya gak apa-apa kalau saya gak mau kan, lah saya gak mau, dipaksa, dari Anda, saya mau dari orang itu, bukan Anda, saya pilih-pilih, nah Anda, gak usah kecewa, kalau memang ditolak pemberian Anda, pemberian Anda kepada Pendeta itu, misalkan, tetap, tetap baik, tetap, tetap baik, dan tetap baik, walaupun ditolak, kenapa? karena Anda, garam, yang gak bisa dimatikan asinnya, hanya karena seorang Ibu, yang gak mau pakai garam itu buat masak, jangan ngambek, saya enak buat ngomong ya, enak buat ngomong ya, tapi memang harus begitu, kenapa? karena kita menjalankan misi Tuhan, bukan misi pribadi, kalau pribadi, kita bisa pilih-pilih, baik sama orang yang baik, sama kita, Tuhan bilang, kalau kau baik sama orang yang baik, apa bedanya sama mengucukai, kalau baik, juga sama orang, khususnya, yang memang gak baik sama kamu, tetap baik, saya dapat apa? baik sama orang, yang gak baik sama saya, satu, Anda dapat, jati diri Anda, tetap eksis, garam tidak bisa diganti oleh kopi, oleh gula, Anda tetap garam, Anda tetap domba, kedua, Anda justru telah menghadirkan, siapa teladan hidup Anda, yaitu Yesus, sang domba itu, dalam kenyataan ini, dimana Anda harus tahu, di sekeliling Anda itu serigala, bukan domba-domba, memang ada, tapi banyakkan serigala, berarti, kalau Anda memberi sesuatu, serigala itu menolak, biarkan saja, kenapa repot, kenapa, yang ketiga, karena Tuhan masih mau terus Anda, di tengah, banyak orang yang mungkin, tidak menjadi support sistem Anda, Anda tetap mau dipakai Tuhan, sampai selesai, amin, itulah kebahagiaan orang percaya, lalu kita akan kesel Tuhan, lalu gimana tuh orang-orang yang nyebelin, itu urusan tuh, Tuhan, bukan kita, gak usah kasih waktu, buat ngurusin kesalahan orang, masalah orang lain, kalau bisa bantu, tunjukkan kebaikan Anda, buat orang yang butuh pengertian, pemahaman, dan penghiburan, mudah-mudahan dia bertobat, lewat Anda, betul, itu, jangan cari masa, buat, menjadi kelompok, yang gak menyukai orang, yang Anda sebelin, gak usah, Anda tetap domba, jangan domba berbaju serigala, mari Bapak Ibu Saudara, belum terlambat, ketika Tuhan katakan, hari ini, aku masih menghadirkan Anda, sambutlah dengan ikhlas, dengan hati kita, kerendahan hati kita, siapa kita yang Tuhan pilih, siapa kita yang Tuhan percayakan, itulah bukti, yang kita sembah tepat dan benar, maka hadirkan yang kita sembah, bukan hanya di ruangan seperti ini, tetapi, di dalam kenyataan hidup kita, yang gak semuanya bersahabat dengan Anda, tapi, lanjutkan kehidupan Anda, sampai Tuhan katakan, anakku, ku lihat kelelahanmu, ku mengerti perjuanganmu, biarlah engkau, ada di tempat terindah, yang ku sediakan, di rumah Bapak, pulang nak, cukup tugasmu, tugasmu, memuaskan aku, maka, kalau Salmu mati meninggal, itu teh waktunya Tuhan, maka jangan bilang, oma opa yang sudah lansia, ngelihat fisiknya, aduh tanda-tanda nih, udah mau selesai, ngelihat masalah berjibun tiap hari, gak hilang-hilang, aduh tanda-tanda nih, udah mau selesai, shhh, kita teh bukan Tuhan yang menyimpul-nyimpulan hidup kita, atau bahkan simpulkan hidup orang lain, bahkan sampai titik darah penghabisan, Yesus katakan, masih mengungkapkan isi hatinya, kepada dunia, yang menyalipkan dia, Bapak ampunilah mereka, Mersi hati,